Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Honda Brio 1,3 tipenya E Ini yang CBU ya, CBU Matic tahun 2012 Jadi ini generasi pertama yang masuk pada saat awal mesin masih 1300cc Nah bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas Satu second yang berkualitas, yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak Ketiga kilometernya tidak diturunkan atau diriset Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas satu second Nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama kali tampilan dari luar yang perlu kita perhatikan yaitu tongkrongan dari mobil Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lugus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan Kalau posisinya dia miring ke kiri atau ke kanan berarti ada permasalahannya di suspensi atau kaki-kakinya Bisa jadi di shock breakernya atau di pairnya Nah untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil bebas nabrak atau benturan Yang pertama ini adalah ini nut, nut adalah batasan antara part dari bodi mobil Jadi nut kita coba, kita kelilingin mobil, kita perhatikan nut jaraknya itu presisi dia sama antara kiri dan kanan Nah berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek atau benda-benda yang ada di sekitar mobil Nah kita pastikan bahwa dia pantulannya itu dia tidak bergombang Jadi tidak bergombang, lurus, jadi kita kelilingin mobil, kita cek kondisi dari bodi Nah terus ban nama velg bisa tiba-tiba saya ya, nah ini sekitar bannya sekitar mungkin ada 30% masih Ban depan dan ban belakang juga masih lebih tebal bahkan ini bisa 80-85% Nah sekarang kita kelilingin mobil, kita cek kondisinya satu persatu juga Mulai dari lampu, terus kaca, terus bagian-bagian yang lain secara keseluruhan Nah ini dia sudah ada tambahannya, jadi ini dia seperti carbon fiber ya, jadi aksesoris Apa untuk bodi kitnya ya, bodi kit ada tambahan, terus pionnya juga Ininya sudah carbon fiber juga nih, ininya motif carbon fiber Sama ini juga nih, apa namanya tuh, grill depannya Nah setelah kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisi dari eksterior atau bagian luarnya Nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil Nah ini kuncinya dia tergabung dengan remote, sekarang saya coba buka mobilnya ya Coba buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam Nah pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita pastikan, kita periksa adalah aroma dari dalam kendaraan Pastikan bahwa aromanya dia tidak berbau apek atau tidak sedap Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir Nah berikutnya yang perlu kita perhatikan ini adalah di kolong dashboard Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Seperti itu, oke Nah ini kebetulan pedalnya, kayaknya ini dilapisin ya ini ya Atau aslinya, saya nggak tahu mungkin komen aja nanti Nah terus habis itu di kolong jok juga kita perhatikan Pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Nah setelah kita pastikan, sudah aman Nah sekarang coba kita masuk ke dalam Nah pada saat kita masuk ke dalam, coba rasakan bagaimana posisi duduk Terus habis itu bagian interior, terutama dashboard, kita perhatikan kondisinya bagaimana masih oke atau tidak Terus habis itu bagian plafon Plafon juga kita perhatikan bagaimana kondisinya masih oke atau tidak Terus habis itu dari jok juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak Nah dia joknya ini original ya, original bawaan dari pabriknya Jadi bahannya dia bahan fabrik untuk ukuran tahun mobil 2012, kondisinya juga masih oke ya Nah setelah kita cek bagian interior, pastikan bahwa kondisinya oke Nah berikutnya coba kita nyalakan mobil Nah ini buat colokan bunci buat start mobil ya Oke sekarang kita coba nyalakan mobil Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di Akinya sudah soak atau di dinamo starternya yang sudah rusak jadi perlu diservis atau diperbaikin Nah untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir Terus dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan Berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya Jadi sudah keras atau sudah pecah perlu diganti Atau bisa jadi mesinnya pincang jadi perlu diperbaikin Di servis atau to up atau bisa ada hal lain-lain menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan Nah berikutnya kita perhatikan di kilometer ya Jadi untuk Honda Brio ini kilometernya di 54.000 Jadi ini dia gantungan servis terakhirnya Jadi kilometer 49 servis terakhir jadi berikutnya di 57 Maticnya di 59 Nah dia servis rekod Honda terakhir sampai kilometer 40.000 Nah di Honda Brio ini juga masih lengkap Jadi buku servis serta buku manual juga masih ada Oke Nah pastikan jika kita mencari mobil bekas Antara kilometer kondisi fisik mobil Serta rekod servisnya itu sesuai Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah dikurunkan atau di reset Nah sekarang kita periksa ya ke bagian mesinnya Oke tadi sebelum kita apa Tadi sebelum kita nyalakan mesin Sebenarnya sebaiknya kita juga periksa juga Ini apa kita buka kap mesin Kita periksa bagian atas ya Jadi bagian atas bahwa mesin pastikan bahwa tidak ada rembesan Terus habis itu kita ngolong juga Kita periksa Tidak ada rembesan juga di bagian kaki-kaki Tidak ada kropos Terus habis itu kita periksa juga Level oli Kondisi oli Terus radiator coolant ya Kondisi dan levelnya Oke Nah sekarang kita coba ya kita lihat Nah ini untuk buka kap mesin Nah disini ada buat buka bagasi Disini buat buka ini Thank you bensin ya Oke Nah sekarang kita sebelum ke depan Kita lihat dulu door trim ya Nah ini door trim kita cek kondisi masih oke Nah terus di bagian sini Ada pengaturannya buat Nah kita buka dulu kaca ya Coba kita periksa Nah disini dia spionnya sudah elektrik dan sudah retrack ya Jadi ini retracknya juga masih berfungsi Nah ini kita coba Tekan retracknya Nah itu Masih berfungsi ya Nah disini buat lock and lock power window Nah disini buat pengaturan power window di keempat pintunya Oke Nah sealer pintu juga jangan lupa kita periksa nih Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat Berarti ada indikasi mobil pintunya sudah reparasi Dan apabila sealer pintu itu tidak ada Berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian Nah sekarang kita coba periksa mesin Nah ini dia juga dilengkapin dengan kamera depan Jadi dia sudah android dan kamera 360 ya Nah sekarang ini coba kita buka Dia di tengah Agak tengah Nah kita dorong ke kanan ya Oke Nah Honda Brio ini mengusung mesin 1300 cc Empat silinder dengan penggerak roda depan Jadi mesin ini masih Apa generasi pertama ya Sebelum dia keluar yang sudah CKD dan LCGC dengan mesin 1200 cc Jadi untuk apa namanya Tarikannya juga lebih enak ya Dari LCGC atau yang 1200 cc Nah untuk memeriksa mesin Kondisi masih bagus Kita bisa periksa Yang pertama itu di getaran mesin Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim Dan ritmo suaranya dia constant beraturan Nah untuk memeriksa mobil Juga ada kas nabat depan Di kap mesin ini juga di bagian dalam ada sealer Pastikan bahwa sealernya itu aman Dan bagian dalam kap mesin Pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi Nah terus bagian depan Aplon depan ini besi yang memanjang Di depan juga kita perastikan Kondisinya aman atau tidak Jangan sampai ada pekas reparasi atau perbaikan Sama di bagian samping Samping juga perlu kita perastikan ya Oke Nah untuk memeriksa mobil yang tidak pekas banjir Kita bisa memperhatikan komponen-komponen metal Yang ada pada mesin Pastikan bahwa tidak ada karat Dan tidak ada sisa-sisa oli yang melekat Kayak lingkur yang melekat Dari tempat-tempat yang susah Oke Nah sekarang bagian mesin Sudah kita periksa Sekarang kita Coba masuk ke dalam ya Oke Nah bagi yang mencari mobil hatchback Dengan kapasitas 5 penumpang Mereknya Honda yang terkenal Termasuk mobil yang paling laris di Indonesia Untuk hampir semua mobil ya Bahkan mengalahkan Avanza Mobilnya juga irit Handlingnya enak Perawatannya juga mudah Hampir semua bengkel bisa menanganinya Serta Bengkel resmi Honda pun juga ada Tersebar di seluruh Indonesia Mungkin Honda Brio ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan Nah sekarang Kita coba periksa bagaimana posisi duduk di bagian belakang ya Oke Nah saya Langsung ke dalam Saya tingginya 174 cm Nah ini posisi mengembudi saya Saya masih dapat legroom sekitar 7 jari ya Oke Nah untuk headroom sendiri Saya masih ada dapat sekitar 4 jari Nah untuk jognya Dia Pelipatannya dia 100% ya Terus ada senderian kepala Tapi dia yang menyatu dengan jog Tidak bisa Diatur ketinggiannya Terus habis itu di bagian sini Tidak ada ya penampungan Tidak ada Cuman ada disini nih tempat buat nyimpan Oh di bagian kiri aja Kanan tidak ada Serta ada cup holder 1 disini Oke Nah di bagian atas Ada Lampu baca Nah disini ada handle tangan Kiri dan kanan ya Oke Nah Itu aja yang di bagian belakang Nah terus Door trim juga kita periksa Nah door trim kondisi juga masih oke Terus habis itu Terus kita periksa Ini chair lock ya Chair lock juga sudah ada Terus habis itu Apa Sealer di pintu juga kita periksa Pastikan bahwa kondisinya masih oke Oke Nah Kita ke bagian belakang Sekarang kita lihat Nah di bagian belakang sendiri Ini kacanya Belum ada defogger ya Nah dia Pintu belakangnya dia menyatu dengan kaca ya Seperti itu Nah disini lengkapin dengan Carbon fiber ya Aksesoris Body kit Nah Sudah dilengkapin dengan kamera Nah sama Oh iya tadi lupa saya Nah disini nih Disini juga ada kamera ya Kamera 360 jadinya ya Oke Nah Sekarang kita coba Lihat bagasinya Nah ini Dia bisa dengan tinta Dengan kunci untuk buka pintunya Serta dari dalam ya Tadi saya udah buka Sekarang kita buka Pintu bagasinya Nah ini dia pintu bagasinya Dia kaca Oke Nah disini juga kita pastikan Pastikan bahwa Tidak ada Perbaikan atau reparasi Disini juga kita Perhatikan juga Oke Nah bagasi Space nya tidak terlalu besar Tapi masih cukup lah Untuk mobil Hatchback kecil Nah Disini ada Ban cadangan Dia full size Tapi dia Belaknya masih Belak kaleng Nah di bagian sini juga Kita bisa pereksa nih Jangan sampai ada Bekas reparasi Perbaikan atau karat Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Banjir atau Nabrak Oke Sekarang kita tutup Ini karena kaca Kita tutupnya pelan-pelan ya Jangan dibanting Oke Nah ini untuk pengisian Bensin ada di sebelah kiri Nah sekarang kita pereksa Door trim Kondisi juga masih oke Ini chair lock Pengoperasian yang mudah Dengan jari bisa Nah sealer pintu Juga kita pereksa Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak Atau reparasi ya Pintunya Oke Sekarang kita pereksa Ke bagian Sini Nah door trim Kondisi juga masih oke Sealer pintu juga kita pereksa Kondisi juga masih oke ya Sealer pintu Nah ini tampilan Bagian depan Jock masih oke Dashboard juga masih oke Nah sekarang kita coba Masuk ke dalam ya Kita lihat Apa saja yang ada di Brio Yang Apa Si Brio ini ya Nah jadi ini Setir Kondisi juga masih oke Nah ini dia di Red trim ya Di red trim Dengan bahan Semi kulit Yang bahannya juga Empuk Enak Nah disini ada Airbag ya Airbag Terus abis itu disini ada Volume Control buat audio ya Nah terus abis itu disini buat Nah ini Cluster Speedometer Nah sekarang Kita ke bagian sini Bagian tengah Nah dia warnanya Ada tiga ya Ini dia warnanya agak coklat ya Coklat Terus abis itu disini hitam Dan disini warnanya warna keren Nah Di bagian sini ada dua Kisi-kisi AC Nah ini head unitnya Sudah diganti dengan Android Dilengkapin dengan 360 juga Kamera Nah terus disini ada Pencetan buat lampu hazard Nah ini pengaturan buat AC Nah disini buat On off AC Disini buat Apa namanya Pengaturan kecepatan AC Sampai 4 level Disini buat arah semburan Angin AC Ada ke depan Dan ada ke depan Dan kaki Nah disini buat suhu AC Disini buat Ventilasi luar dalam AC Nah disini ada power outlet ya Power outlet Terus abis itu Oh disini Disini ada Cup holder 2 Ada tempat penyimpanan Terbuka juga Terus dia Matic ya Matic Nah kecepatannya Dari yang paling rendah Ada 1, 2, 3, D Terus E, D, 3, D, N, R, Sama P ya Nah ini shift lock Menggunakan kunci Nah disini Handle rem tangan Nah disini juga kita bisa pereksan nih Kalau ada Bekas karat Atau sisa-sisa lumpur Di dalam kunci seatbelt Berarti ada indikasi mobil terkena banjir Nah di bagian sini Ada airbag juga Nah terus Di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup ya Oke Nah di bagian sini ada cup holder Terus abis itu ada tempat penyimpanan terbuka Terus di bagian sini ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan terbuka Oke Nah kita ke bagian atas Di atas ada handle tangan Terus abis itu sun visor Dilengkapin dengan cermin Dan ada tutupnya juga Nah sepion bisa diatur Level kesilawannya Tapi dengan secara manual Terus abis itu disini sun visor Tidak ada cermin Oke disini tidak ada handle tangannya Oke Nah mungkin ini saja Ulasan atau review kami Tentang salah satu stok yang ada di showroom Yaitu Honda Brio Satu koma tiga Tipenya E ECBU Matic tahun 2012 Nah apabila berminat silahkan Untuk ngizal motor Nomor telepon Alamat Terus Harga Simulasi kredit Serta deskripsi mobil Saya cantumkan di deskripsi video ini Nah pembeliannya bisa dengan Cash bisa Kredit bisa Atau tertambah bisa Ada rekanan kami juga bisa Melayani kredit dengan sistem syariah Nah jangan lupa juga Jika kita mencari mobil bekas Pastikan kita bisa Test drive mobil Karena apa Karena dengan test drive Kita bisa Melihat dan merasakan Kualitas mobil Mulai dari Rasa berkendaranya Terus abis itu Performa mesinnya Terus abis itu Kaki-kakinya Power steeringnya Pengeremannya Terus Maticnya Masih responsif Perpindahannya masih Halus atau tidak Bisa kita rasakan Dengan kita test drive Nah diesel motor sendiri Terletak disini Di pusat otomotif Sentra harapan Yang memiliki area parking yang luas Nah Untuk diesel motor Kita tinggal lurus Ada bundaran Helo kiri Kita posisi ada di hook nih Kenyataan diesel motor ya Oke Nah Mungkin Ini saja Video dari saya Pak Bina Menyukai Silahkan tekan tombol jempol Jangan lupa subscribe juga Di Zal Motor Channel Klik juga lonceng Notifikasinya Agar dapat info Video Atau Stock terbaru kami Nah Jangan lupa juga Follow juga Di sosmed kami ya Di Facebook Instagram Twitter TikTok Zal Motor Channel Di ADIF video ini Saya juga akan mencetupkan Playlist Mengenai stok yang tersedia Terus habis itu Playlist Mengenai Review mobil-mobil Honda yang lain Serta ada playlist Mengenai beberapa Video tips Dalam mencari mobil bekas Satu second Terima kasih Jangan lupa komennya Share juga ke Kerabat Saudara Teman-teman Keluarga Siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas Satu second Terima kasih Dan sampai jumpa lagi